Nama saya Ghaniwati, saya mengajar di SLP BKR Ingkir selama 29 tahun. Aduh, Pak, saya mau agar apa? Bagaimana, Bu, perasaan pertama kali itu benar-benar menjadi seorang guru dan melajar? Senang. Saya merasa terpanggil untuk menjadi guru, terutama guru pendidikan khusus. Nah, karena apa? Karena saat dulu saya memang mendapat pendidikan, mendapat pendidikan dari kakak saya, kebetulan kakak saya juga sebagai guru SLP. Jadi saya dulu, Pak, aku pengen kakak saya menjadi guru, seperti kakak saya, menjadi guru SLP. Nah, saya masuk ke SLP BKR Ingkir selama 30 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah hari di mana Bu Ghani mengakhiri tugasnya sebagai PG Negeri Sipil di pemerintah daerah istimewa Yogyakarta yang mana Bu Ghani ditempatkan di SLP BKR Ingkir Yogyakarta. Kami, keluarga besar SLP BKR Ingkir, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pengabdian, loyalitas, dedikasi terhadap anak-anak kami. Sosok Bu Ghani adalah sosok seorang ibu yang perlu dicontoh. Yang saya kenal selama ini adalah Bu Ghani ringan tangan, daat yang senang membantu, senang memberi, dan selalu memberikan perhatian kepada penuh anak-anaknya. Bu Ghani yang penuh dengan keramah-tamahan kami, keluarga besar, hanya bisa berdoa. Semoga Bu Ghani diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, diberikan kekuatan, dan diberikan kebahagiaan bersama keluarga, bersama masyarakat, dan bisa hidup lebih bahagia lagi karena sudah tidak dikejar-kejar oleh tugas-tugas sekolah. Dari kami cukup sekian, salam, sebagi hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yanti, tidak terasa ya sekolah kita akan kehilangan lagi guru yang sudah pernah tugas. Ya, untuk Bu Ghani Wati, SPD, senior saya, sejak saya masuk di SLBPG Hari Minggir tahun 1990, Bu Ghani sudah duluan 4 tahun sebelumnya. Sebenarnya saya ditinggal Bu Ghani Purnatuka itu merasa berat sekali karena banyak suka-duka yang saya lalui berdua dengan Bu Ghani sampai kita harus tidur di Amben Besar berdua, tidur di bawah Monas berdua, itulah suka-dukanya yang saya alami bersama Bu Ghani Wati, SPD. Bu Ghani Wati itu sosok guru yang patut ditauladani, dicontoh karena beliau adalah guru yang benar-benar bertanggung jawab dan memang jasa-jasanya bagus sekali. Dan beliau itu adalah teman saya waktu beliau, jadi saya tahu banyak tentang Bu Ghani Wati, tentang keperibadiannya ataupun tentang kehidupannya. Beliau memang orang yang jujur, yang benar-benar bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Semoga tetap sehat, kuat dan bersemangat dan yang diharapkan akan jadi kenyataan. Karena kemarin sudah pengen kalau pensiun mau halamannya itu mau ditanami bunga, mau dibuat kolam renang. Semoga terkabulkan. Terima kasih atas dedikasi total yang telah diberikan untuk SLBP Gherminggir. Semoga menjadi amal kebaikan Bu Ghani Wati, tercatat sebagai amal soleh yang menjadi investasi kebaikan di akhirat gelat. Selamat kepada Ibu Ghani Wati, dan saya ucapkan terima kasih yang selama ini telah mempersamai kami, membimbing kami, dan membimbing anak-anak dalam bertugas di sekolah ini. Bu Ghani, terima kasih sekali Bapak Bu Ghani telah mendampingi anak-anak di SLBP Gherminggir dengan tulus ikhlas, dengan senang hati, sehingga anak-anak bisa menjadi pintar. Terima kasih Bu Ghani. Untuk Bu Ghani, selamat menikmati purna tugas, dan semoga sehat selalu. Semangat biar bisa untuk mendampingi anak cucunya sampai meraih harapan dan cita-citanya. Selamat purna tugas Bu Ghani. Bu Ghani, selamat memasuki masa purna tugas. Semoga Bu Ghani sehat dan bahagia selalu. Selamat menikmati waktu bersama keluarga. Terima kasih Bu Ghani. Terima kasih Bu Ghani atas dedikasinya kepada SLBP Gherminggir selama ini. Terima kasih Bu Ghani banyak ilmu yang jenengan sudah bagikan ke kami guru-guru muda, dan terima kasih Bu Ghani atas persaudaraan yang selama ini terjalin. Semoga Bu Ghani setelah nanti purna tugas, setelah selalu happy, semoga dalam ibadah, diberikan ketakwaan, istiqomah, dan yang baik-baik. Terima kasih. Terima kasih Bu Ghani karena sudah membimbing saya selama kurang lebih saya disini selama 3 tahun. Bu Ghani adalah orang yang paling sering menasehati saya dan membimbing saya. Bu Ghani adalah salah satu orang pertama yang bilang mau jadi ibu saya setelah ibu saya nggak ada. Jadi mungkin saya akan jadi orang yang salah satu paling kehilangan disini. Tapi selamat purna tugas Bu Ghani, semoga Bu Ghani bahagia selalu. Dan semoga setelah purna ini semakin awet muda dan semakin bahagia. Selamat purna tugas buat ibu Ghani Wati SPD. Semoga panjang umurnya sekarang ibu sudah bebas, tugas, ibu bisa mengerjakan semuanya di rumah sesuka hati. Sehat selalu. Ya untuk Bu Ghani, di masa pensiun yang akan dihadapi, mudah-mudahan Bu Ghani tetap sehat, walaupun afiak. Buat Bu Ghani, untuk menghadapi pensiunnya, sehat terus Bu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sehat-sehat terus pokoknya. Semoga diparingi umur yang panjang, sehat selalu, bisa ketemu lagi di lain waktu. Semoga Bu Ghani selalu sehat, panjang umur. Terima kasih untuk Bu Ghani yang telah selama ini berdampingi anak-anak. Semoga Bu Ghani diberi kesehatan. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Bu Ghani. Terima kasih. Terima kasih.